Tips hari ini adalah cara untuk memutihkan gigi yang kuning, menghilangkan pelak gigi dan juga untuk membersihkan karang-karang gigi. Cara dan bahan untuk membuatnya. Sediakan satu mangkuk bersih, kemudian kita akan ke bahan yang pertama. Bahan pertama yang saya gunakan adalah jeruk nipis. Terima kasih telah menonton! Jujur nipis kita perlukan satu sendok saja jeruk nipis. Kemudian bahan yang kedua saya gunakan adalah pasta gigi. Anda bisa menggunakan pasta gigi Anda jenis apa saja. Saya gunakan pepsoden. Oke, tambahkan pasta gigi secukupnya. Kemudian bahan ini kita aduk dulu. Oke, setelah ini kita tambahkan dengan sedikit garam. Saya gunakan garam dapur, garam yang untuk memasak. Oke, kita tambahkan dengan sedikit saja secubit. Oke, kemudian kita aduk bahan ini. Oke, setelah bahan teraduk dengan rata, tercampur dengan bagus, kita bisa menggunakannya. Cara makanya gunakan bahan ini untuk menggosok gigi Anda. Jadi, gosoklah gigi selama 2-3 menit saja. Kemudian kumbur-kumbur dan bersihkan. Lakukan perawatan ini 2-3 kali dalam seminggu untuk mendapatkan hasil yang maksimal.